Petani sawi di desa Terantan, Kejamatan Tambang, Kebupatan Kampar, Riau, diserang sekompok orang bersenjata Minggu 19 Juni 2022. Salah seorang korban, Fitri, 40 tahun mengatakan bahwa para penyerang berjumlah puluhan orang. Mereka datang menggunakan dua unit bus. Gerombolan tersebut menyerang sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Gerombolan itu menyerang menggunakan pedang, pentungan, maupun kayu. Korban lainnya, Imam 45 tahun, menuturkan dirinya mengalami luka lebam di leher karena terkena lemparan batu dari pelaku. Imam menceritakan pelaku melacarkan aksi dan menyerang warga memakai pedang. Tak hanya wanita, anak-anak pun turut jadi korban. Hal itu lantaran para pria bersenjata itu mengayurkan senjata ke arah warga hingga banyak yang terluka. Menurut Ketua Koperasi Produsen Petani Iyo Basamo Desa Terantang Yuslianti, berdasarkan laporan sementara sebanyak 20 warga terluka akibat serangan itu. Penyerangan itu terjadi saat warga mempertahankan lahan perkembunan kelapa sawit milik mereka. Terkait penyerangan terhadap petani sawit di desa Terantang, polisi telah menangkap 17 orang pelaku. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!